Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman bro yang diam kali ini ingin membahas lagi mengapa sih kita harus membela diri orang yang merampas kita merampok kita kita harus membela diri ternyata orang yang membela diri dari tukang bugal atau perampok lantas ia mati maka ia bisa dicatat sahib adapun juga jika ia membela diri dan ia berhasil membunuh tukang bugal tersebut tukang bugal itulah yang masuk neraka karena orang yang masih hidup itu cuma membela diri sedangkan yang mati punya niatan untuk membunuh dari kabus bin muharif dari bapaknya dari ayahnya ia berkata bahwa ia mendengar syufiyan at-sauri mengatakan hadis berikut ini ada seorang laki-laki mendatangi rasulullah s.a.w. dan berkata ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku beliau bersabda nasihatilah dia supaya mengingat Allah orang itu berkata bagaimana kalau ia tak ingat beliau bersabda mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu orang itu menjawab bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarmu yang bisa menolong beliau bersabda mintalah bantuan penguasa aparat berwajib orang itu berkata kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku beliau bersabda bertaruhlah demi hartamu sampai kau tercatat di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu hadis riwayat anasai anasai nomor 4086 dan Ahmad 5 sampai 294 jadi boleh membela diri ketika berhadapan dengan tukang megal atau tukang rampok saat tidak ada di sekitar kita yang menolong dan tidak ada aparat juga yang bisa menyelamatkan membela dirilah dari tukang megal atau tukang rampok saat itu hingga mati dicatat sebagai syait di akhirat sedangkan untuk hukum di dunia ia tetap dimandikan dan disalatkan jadi jangan takut lagi sama begal ya semoga bermanfaat wassalamukum selamat menikmati